Pemerintah Sweden mengumumkan pengiriman paket bantuannya militer senilai 443 juta dolar AS atau 6,8 triliun rupiah ke pasukan Zelensky. Pengiriman bantuan tersebut diungkap langsung oleh Menteri Pertahanan Sweden Paul Johnson pada Senin, 9 September 2024. Dalam laporannya Johnson menjelaskan, paket bantuan yang dikirimkan ke Ukraina mencakup kapal tempur tambahan, rudal, dan perlengkapan kamuflase. Tak sampai di situ, Sweden juga turut mengirimkan paket amunisi untuk kendaraan tempur infanteri serta pembelian yang akan memfasilitasi transfer jet tempur Gripen di masa mendatang. Kami ingin memiliki kemampuan untuk menyumbangkan Gripen ke Ukraina pada tahap selanjutnya, untuk mendukung pengadaan pertahanan bagi Ukraina, kata Johnson, mengutip Reuters. Adapun suntikan dana itu jadi kali 17 yang dikirimkan Sweden, sebagai tanggapan atas permintaan Kiev untuk menyediakan lebih banyak sistem pertahanan udara guna melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia. Kendati jumlah bantuan dari Sweden untuk Ukraina ditambah, namun Johnson menegaskan, pengiriman jet 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 yang diminta Presiden Ukraina akan dibatalkan. Menurutnya rencana untuk mentransfer jet Gripen ke Ukraina dibatalkan karena pengiriman ini akan mengganggu pengenalan jet F-16 buatan Amerika. Saat ini, tidak ada rencana untuk mentransfer jet jet Gripen ke Ukraina karena hal ini akan mengganggu pengenalan F-16, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. Spanyol kirim hadiah Rudolf Hock tak hanya Swedia, sejumlah anggota NATO seperti Spanyol turut mengumumkan rencana pengiriman bantuan untuk membantu Ukraina menangki serangan Rusia. Kementerian Pertahanan Spanyol menjelaskan, negaranya dalam waktu dekat bakal mengirimkan sistem pertahanan udara Hock. Upaya ini dilakukan mengikuti jejak negara-negara barat telah meningkatkan bantuan militer dan keuangan mereka ke Kiev sejak dimulainya operasi militer spesial Rusia di Ukraina pada Februari 2022. Menanggapi permintaan sistem pertahanan udara oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, kami mengumumkan pengiriman segera baterai Hock lengkap, yang mencakup enam peluncur rudal. Demikian bunyi pernyataan pemerintah Spanyol, mengutip media lokal Pravda. Jerman pasok bantuan mengikuti langkah para sekutunya, Kanselir Olaf Scholz berjanji tidak akan mengendurkan dukungan militernya untuk Ukraina. Dukungan Jerman untuk Ukraina tidak akan berhenti, kata Scholz. Kami telah membuat keputusan mencapai kesepakatan pertahanan dan mengamankan pendanaan tepat waktu sehingga Ukraina dapat terus bergantung sepenuhnya pada kami di masa mendatang, imbuhnya. Sejauh ini Jerman telah memasok empat dari total 12 unit iris TSLM ke Kiev, dengan dua sistem lagi akan dikirim pada akhir tahun. Belasan senjata itu diklaim memiliki kemampuan jangkauan sekitar 40 km dan kemampuan berputar 360 derajat, yang dapat membantu Ukraina menembak jatuh rudal jelajah yang dikirim oleh Rusia. Di Ukraina, sejauh ini iris TSLM telah menembak jatuh lebih dari 250 rudal, drone, dan rudal jelajah, dan menyelamatkan banyak nyawa, dengan tingkat keberhasilan yang mengesankan sebesar 95 persen atau bahkan lebih, kata Scholz. As kirim F-16. Sebelum negara barat berbondong-bondong meningkatkan pertahanan untuk membantu Ukraina, As telah lebih dulu menjanjikan hadiah pesawat tempur F-16 untuk pasukan Zelensky. Kedatangan F-16 diklaim dapat membantu militer Ukraina membangun kembali angkatan udaranya yang saat ini telah kehabisan sumber daya, akibat gempuran Rusia. F-16 buatan pabrik Lockheed Martin, sebenarnya telah lama masuk dalam daftar keinginan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali memohon pada para sekutunya untuk mengirimkan sekitar 130 pesawat tempur F-16 yang telah dilengkapi dengan sistem senjata 20 mm seperti bom, roket, dan rudal. Namun Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menegaskan, pihaknya tidak akan menyediakan jet tempur F-16 yang telah diminta oleh Ukraina dalam upaya menangki serangan Rusia. Penolakan tersebut awalnya dimaksudkan AS untuk menekan lonjakan korban tewas sipil di Gaza yang telah mencapai 39.000 jiwa. Akan tetapi setelah melewati proses negosiasi yang panjang pengiriman jet F-16 gelombang pertama akhirnya tiba di Ukraina. Ukraina telah menerima gelombang pertama jet F-16 generasi keempat buatan AS, Bloomberg melaporkan pada tanggal 31 Juli, ujar pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana dikutip dari Kiev Independent.